Halo selamat siang, kembali lagi dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk matakulia teknologi keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pertemuan kita mengenai The WCF of Capital and Company Volusia. Jadi kita akan menghitung biaya rata-rata dari modal kerja dan menghitung valuasi sebuah perusahaan. Nah apa saja topik yang akan kita bahas, yaitu menghitung struktur modal kerja, kemudian memperkirakan tingkat pengembalian yang dibutuhkan atas sekuritas yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WCF of Capital. Kemudian memahami kapan biaya modal rata-rata tertimbang ini atau WCF of Capital itu digunakan atau bukan tingkat diskonto yang sesuai untuk proyek baru, apakah ditarapkan dalam menentukan ataupun menjalankan sebuah proyek. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk konsep WCF of Capital ini pada ataupun untuk menilai sebuah bisnis berdasarkan perkiraan arus kas di masa yang akan datang. Nah apa saja outline-nya, yaitu yang tadi ya di awal itu kita akan menghitung ataupun mempelajari tentang capital structure ya, atau struktur modal kerja, kemudian menghitung ya, WCF of Capital dengan tiga tahap penghitungan menggunakan WCF ya, dengan sumber pembiayaan yang beragam ya, dan konsepnya menggunakan konsep WCF dan NVV ya, di mana WCF ini adalah WCF dan WCF of Capital ya. Kemudian menghitung struktur modal kerja, kemudian menggunakan ya, ataupun menilai market ya, terus menghitung expected return yang akan diperoleh berdasarkan konsep expected return pada obligasi, kemudian expected return pada common stock ya, atau saham biasa atau saham umum, dengan konsep CAPPM ya, capital asset pricing model dan DDM, atau discount dividend model, sorry, dividend discount model ya, DDM ya, kemudian expected return dari preferred stock ya, di mana stock itu ada dua macam, yaitu common stock dan preferred stock. Kemudian WCF-F-F-nya, yaitu adjust WCF berdasarkan resiko, kemudian altering capital structure, dan yang terakhir adalah menilai perusahaan dari segi bisnisnya. Oke, kita lanjut ke WACC ya, weighted average cost of capital dan company valuation. Nah, konsep dari WACC ini, atau weighted average cost of capital ini, ini bisa digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian yang diperlukan pada sebuah proyek yang dijalankan oleh perusahaan ya. Nah, untuk WACC ini sendiri merupakan tingkat pengembalian setelah pajak ya, yang perlu diperoleh oleh perusahaan untuk meyakinkan pemilik ataupun pemegang saham. Company cost of capital atau biaya modal kerja perusahaan. Nah, company cost of capital ini merupakan opportunity atau peluang dari cost of capital pada perusahaan yang sudah ada ya, dari aset yang sudah ada. Nah, biasanya tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima ketika perusahaan melakukan aspansi atau pengembangan melalui investasi pada proyek ataupun yang diperkirakan proyek memiliki resiko ya. Nah, biasanya kalau untuk komponen dari struktur mulai kerja atau kapital struktur itu merupakan gabungan dari utang jangka panjang ya, dan equity atau ekuitas. Jadi, sumber pembiayanya terdiri dari dua jenis ini pada umumnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menilai aset baru yang memiliki resiko yang sama dengan aset yang lama. Cost of capital sebuah perusahaan itu merupakan bobot rata-rata dari tingkat pengembalian yang diinginkan dari utang dan ekuitas atau model yang disetor oleh investor. Nah, rombosnya sendiri, return aset itu sama dengan D per V dikali dengan return debt ditambah dengan E per V dikali dengan return equity-nya. Di mana D merupakan market value dari utang outstanding atau utang yang masih berjalan. Sedangkan E itu merupakan market value dari ekuitas yang masih outstanding. Sedangkan V itu merupakan total market value dari sebuah perusahaan. ini merupakan akumulasi dari utang atau debt ditambahkan dengan E ataupun equity. Nah, sedangkan untuk return debt-nya merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan atau required return dari utang perusahaan. Sedangkan L equity merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan dari ekuitas perusahaan. Dan R aset merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan dari total semua aset perusahaan. Nah, untuk weighted average ini sendiri ini merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor dari semua portfolio ya berupa sekuritas yang masih berjalan, yang outstanding ya. Nah, catatannya adalah saat menghitung cost of capital sebuah perusahaan kita harus selalu menggunakan market value, bukan book value ya. Masih ingat ya, untuk ratio book value itu, yaitu nilai bukunya dibagi dengan market value-nya. jadi kita selalu menggunakan market value-nya. Kita ke contoh, nah disini ya, contohnya adalah Microsoft ya, menerbitkan obligasi jangka panjang dengan nilai saat ini besar 25 juta dolar ya, dan yieldnya adalah 8% di sisi yang lain ya, saat ini total saham yang beredar atau outstanding itu sebanyak 12 juta lembar ya kemudian diperdagangkan dengan harga saat ini adalah 20 dolar setiap lembarnya kemudian menawarkan tingkat pengembalian sebesar 14% Nah, pertanyaannya berapa cost of capital dari Microsoft? Nah, kalau kita sederhanakan ya dengan rumus tadi yaitu D adalah market value dari utang ya, utangnya apa? yaitu obligasi jangka panjang nilainya berapa? 25 juta dolar yaitu D-nya 25 juta dolar kemudian E D-nya adalah debt ya atau utang kemudian E-nya adalah equity equity-nya adalah jumlah lembar sahamnya yaitu 12 juta lembar ya dikalikan dengan harga saat ini atau bisa juga kita ini menghitung yang namanya market cap-nya ya jadi equity-nya adalah 12 juta lembar saham dikalikan dengan harga saat ini yaitu 20 dolar sehingga diperoleh equity-nya adalah 240 juta dolar kemudian V-nya yaitu total market value merupakan akumulasi dari debt ditambahkan dengan equity-nya jadi 25 juta dolar ditambahkan dengan 245 juta dolar jadi totalnya adalah total asetnya adalah 265 juta dolar nah sehingga kita bisa menghitung keretan asetnya adalah 25 dibagi dengan 265 ini 25 juta dolar ya dvrv ya dimana deh itu adalah debt-nya dibagi dengan total asetnya ya 25 juta dolar dibagi dengan 265 juta dolar dikalikan dengan yield-nya yaitu yield dari utang ya yaitu 8% atau 0,08 ditambah dengan equity-nya equity-nya adalah 240 juta dolar dibagi dengan total asetnya yaitu 265 juta dolar dikalikan dengan expected return-nya expected return-nya adalah 14% yaitu 0,14 sehingga dipeloleh untuk return asetnya adalah 13,43% nah untuk menghitung ya secara tepat nilai valuasi kita harus menghitung ataupun menilai perusahaan ataupun arus kas perusahaan setelah pajak perusahaan ya nah kenapa hal ini penting kita memperhitungkan pajak perusahaan karena sumber pembiayaan ya untuk perusahaan itu biasanya ya itu dari ekuitas dan hutang ya nah hutang ini pada umumnya itu dikenakan pajak untuk pembayaran bunganya jadi bunga atas hutang yang kita bayarkan nah itu biasanya biaya yang dikeluarkan perusahaan itu dikurangi dengan pajak yang dikenakan oleh karena itu kita harus menghitung valuasi setelah pajak dikurangkan nah perbedaan nah perbedaan dari WACC dengan kosok kapital kompenian tadi kita bahas sebelumnya yaitu mencari return dari sebuah aset ya dimana di WACC ini kita mempertimbangkan pendapatan ataupun return yang diperoleh setelah dikurangi pajak ya jadi rumusan bersama ya jadi disini WACC sama dengan D per V dikalikan dengan 1 dikurangi TC dimana TC ini merupakan pajak perusahaan ya rata-rata pajak perusahaan kemudian kita kalikan dengan return dari hutangnya ditambahkan dengan E per V dikalikan dengan return equity nya jadi perbedaannya disitu konsistennya masih sama dimana D itu merupakan hutang ya kemudian V itu adalah total aset dan E itu adalah equity V itu adalah total aset ya disini Rp itu adalah return yang diinginkan dari hutang sedangkan Rp itu adalah return yang diinginkan dari pitas nah untuk menghitung WACC sebuah perusahaan kita bisa melalui 3 tahapan yaitu yang pertama menghitung nilai setiap sekuritas dari ataupun berdasarkan proporsi nilai perusahaan kemudian menentukan tingkat pengembalian yang diinginkan pada setiap sekuritas kemudian yang terakhir adalah menghitung weighted average dari return setelah dikurangi pajak dari ataupun pada utang ataupun return dari ekuitas ya jadi ini adalah 3 tahapannya contohnya nah disini kita diminta untuk menghitung WACC nya WACC sebuah perusahaan dimana perusahaan tersebut saat ini ada outstanding debt atau utang berjalan sebanyak 30 juta dolar nah disini tidak diimpulkan ya apakah utangnya obligasi atau utang bank ya tidak diimpulkan nah kemudian utang tersebut itu menawarkan tingkat pengembalian 8% ya nah selain utang ada juga equity equity nya berupa saham yang outstanding sebesar 8 juta dolar disini tidak di oh ya disini 8 juta lembar ya dengan harga 15 dolar untuk setiap lembarnya dan kemudian return yang ditawarkan adalah 12% kemudian tax rate nya atau tarif pajaknya adalah sebesar 35% nah kemudian kita bisa menjelhanakan dimana debt atau utangnya adalah 30 juta dolar kemudian equity nya adalah 120 juta dolar ini kita bisa memperoleh total asetnya atau fee nya adalah 150 juta dolar yaitu 120 ditambah 30 ya kemudian informasi kedua ya tadi ya ini 3 tahapannya ya kemudian untuk tahap kedua tadi kita menentukan return yang diinginkan ya required debt nya ataupun equity nya dimana untuk debt nya return nya adalah 8% equity nya return nya adalah 12% sedangkan tax rate nya adalah 35% sehingga kita bisa memperoleh WACC nya tambah dengan debt per fee yaitu 30 juta ya dibagi dengan fee nya total asetnya adalah 150 juta dikalikan dengan 1 dikurang TC ya 1 dikurang 0,35 kemudian dikalikan dengan return debt nya yaitu return debt nya adalah 8% yaitu 0,08 ditambah equity nya adalah 120 juta dolar dibagikan dengan total asetnya adalah 150 juta dolar digalikan dengan return asetnya ataupun return equity nya maaf ya return equity ya itu 12% yaitu 0,12 sehingga kita memperoleh WACC nya adalah 10,64% ya jadi seperti itu nah bagaimana kita menghitung WACC ya kalau sumber pembiayanya itu lebih dari 2 kalau tadi kan kita menggunakan konsepnya sumber pembiayanya ada 2 yaitu debt dan equity dan equity nya adalah kita anggap 1 yaitu penerbitan saham nah disini sumber pembiayanya lebih dari 2 misal 3 ya dimana yang pertama adalah dari utang nah untuk equity nya dia ada 2 macam yaitu equity berupa common stock dan preferred stock nah penerbitan saham ini 2 jenis ini memang cukup umum ya di industri keuangan nah berbeda nya adalah bahwa preferred stock ini mempunyai benefit yang lebih diunggulkan yaitu misalnya pembagian dividen akan diutamakan untuk preferred stock terlebih dahulu nah jadi ada ada keuntungan-keuntungan yang diistimulakan pada saham dalam bentuk preferred stock ini nah bagaimana menghitung YCC nya ya jadi secara rumus hampir sama ya dengan rumus sebelumnya dimana YCC nya sama dengan D per V yaitu D sama dengan debt ya dibagi dengan V total asset dikalikan dengan 1 dikurang TC digital tax rate nya dikalikan dengan return debt nya ya kemudian ditambah dengan E nya dan merupakan equity dibagi dengan V total asset dikalikan dengan return equity nya ditambah dengan P P itu adalah preferred stock dibagi dengan V total asset dikalikan dengan return dari preferred stock nya contohnya seperti apa nah disini misal ada sebuah perusahaan ya dengan 8 juta dolar berupa obligasi ya obligasi serang berjalan kemudian sumber pembiayaan selanjutnya merupakan equity ya berupa common stock sebesar 15 juta dolar dan berupa preferred stock sebanyak 5 juta dolar ya nah asumsikan misalnya tingkat pengembalian yang diharapkan ataupun yang diinginkan adalah 8% itu untuk debt nya ya kemudian untuk equity dalam bentuk common stock itu 12% dan untuk equity dalam bentuk preferred stock itu adalah 10% dan kemudian ada tax rate nya adalah 35% nah kalau kita susun ya sederhanakan dengan 3 tahapan menghitung WSCC tadi pertama kita tentukan dulu untuk masing-masing komponen sumber pembiayaannya itu untuk debt itu 8 juta dolar equity dalam bentuk common stock ya yang umum memang common stock ya jadi disimpulkan saja dengan equity ya atau E ya jadi 15 juta kemudian ada preferred stock jadi 5 juta total asetnya adalah debt ditambah dengan equity berupa common stock dan preferred stock jadi totalnya adalah 28 juta dolar kemudian return break rate nya adalah untuk debt 8% equity 12% preferred stock adalah 10% sehingga kita bisa menghitung nilai W ACC nya sama dengan 8 ya 8 juta dolar dibagi dengan total asetnya 28 juta dolar dikali 1 dikurang tax rate nya 35% 0,35 dikalikan dengan return of debt nya ya 8% atau 0,08 ditambah dengan 15 juta dolar dibagi dengan 28 juta dolar yaitu equity per total asetnya dikalikan dengan return equity nya untuk common stock yaitu 12% ditambah dengan 5 juta dolar yaitu untuk preferred stock nya dibagi dengan total asetnya 28 juta dolar dikalikan dengan return required dari preferred stock nya yaitu 10% atau 0,1 maka kita bisa memperoleh W ACC nya sebesar 9,7% nah kemudian kita menghubungkan tadi W ACC dengan NVV hubungannya seperti apa kita sudah mempelajari tentang konsep NVV pada topik sebelumnya ya nah tadi kita memperoleh nilai W ACC nya adalah 9,7% nah kira-kira apakah NVV nya positif atau negatif jika misalnya kita investasi ya tadi kita sudah memperoleh sumber pendanaannya ataupun sumber pembiayaannya yang terdiri dari utang dan equity ya nah kita menghitung W ACC nya adalah 9,7% jika kita investasikan dalam projek yang menawarkan tingkat pengembalian 9% tentu nilai NVV nya adalah negatif karena lebih kecil dari cost of capital ya yang sudah kita hitung berupa W ACC artinya ada biaya yang kita keluarkan pada saat kita menggunakan ataupun kombinasi ya berupa utang dana equity ya cost kita adalah 9,7% jadi kalau kita mengalokasikan dana tersebut pada projek yang menawarkan tingkat bunga 9% tentu tentu cash profit akan negatif ya nah bagaimana kalau kita menggunakannya pada projek yang menawarkan tingkat pengembalian 10% tentu NVV kita akan positif jadi kita memperoleh selisih sebesar 0,3% keuntungan untuk perusahaan sedangkan kalau kita investasi pada projek yang menawarkan tingkat return 9,7% berarti NVV kita 0 itu 0 ya nah berarti dalam kondisi ini projek cash flow kita itu hanya menutup untuk membayarkan utang terberupa debt ya dan memberikan tingkat pengembalian kepada pemilik saham ya jadi hanya kedua ini ya yang akan ditutupi ya kalau kita menjalankan ataupun mengalokasikan dana tersebut ke projek yang menawarkan tingkat pengembalian 9,7% jadi hanya menutupi bunga untuk utang dan membayarkan kepada pemegang saham nah tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa dalam menghitung WACC kita selalu menggunakan market value bukan book value nah perbedaannya adalah book value ini kita menghitung berdasarkan nilai ekuitasnya saja ya jadi tidak menggunakan konsep itu jadi kita selalu menggunakan market value bagaimana cara menghitungnya nah untuk menghitung market value dari utang atau dari debt kita bisa menghitung ya pada topik sebelumnya kita sudah menghitung yang namanya present value dari sebuah obligasi ya jadi untuk menghitung present value ya untuk obligasi yaitu kita menggunakan ya cash flow yang akan kita peroleh dari pembayaran kupon dan nilai pokoknya kemudian kita diskontokan ya terdiskon pada tingkat current yield to maturity nya ya masih ingat ya rumusnya nanti dicek lagi kemudian bagaimana menghitung market value of equity ini kita bisa gunakan juga konsep dalam menghitung market cap atau market capitalization ya jadi market cap itu atau market capitalization dimana harga saham saat ini dikalikan dengan jumlah saham yang berada atau yang outstanding ya masih ingat ya untuk menghitung percent value dari debt atau obligasi dan market value atau market capitalization nah ini contohnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya nah disini ada contoh misalnya sebuah obligasi perusahaan membayarkan kuponnya adalah 5% kemudian jangka yang kawatunya 3 tahun nah kira-kira berapa market value-nya asumsikan misalnya yield to maturity-nya adalah 7% jadi kita terdiskonto pada tingkat yield to maturity-nya adalah 7% nah asumsikan bond tersebut nilai saat ini atau far value-nya adalah 1000 dolar maka untuk mencari percent value-nya adalah 50 50 ini merupakan cash flow-nya yaitu pembayaran kupon yaitu 5% dari bar value-nya yaitu 50 dibagi dengan 1, ini 1 plus R pangkat 1 ya masih ingat ya rumusnya nanti di cek lagi kemudian ditambah di tahun kedua cash flow-nya 50 ya kemudian dibagi dengan 1 plus R-nya atau yield to maturity-nya 7% pangkat 2 ditambah 1050 dimana ini adalah kupon plus prinsipelnya ya prinsipelnya adalah par value-nya adalah 1000 jadi 1050 dibagi dengan 1,07 pangkat 3 ya sehingga kita memperoleh harusnya disini ada ini ya untuk channel-nya jadi dikurangi par value-nya 1000 ya disini ya jadi kita akan memperoleh present value-nya adalah 947.51 jadi nanti di cek lagi ya disini harusnya ada minus 1000 itu konsep yang sudah kita pelajari ini hanya mereview kembali contoh soalnya nah untuk menghitung WCC ya ada juga tadi persyaratan yang harus kita penuhi juga ada nilai yang harus kita tentukan yaitu kita harus mengetahui berapa expected return dari debt-nya itu bisa berupa utang dalam bentuk obligasi atau bisa juga dalam bentuk utang dari bank ya nah biasanya kalau utang bank itu dalam bentuk short term ya kalau untuk obligasi dia dalam kategori long term atau istilah dalam keuangannya adalah long debt dan kalau itu untuk obligasi atau bond sedangkan untuk dari bank pembiayaan dari bank utang bank itu adalah short debt ya nah kemudian kita juga harus menentukan yang namanya expected return dari common stock nah ini adalah equity yang umum ya disebut dengan common stock dan yang terakhir adalah menentukan expected return kalau ada tambahan dalam bentuk preferred stock ya kedua ini adalah equity ya sedangkan untuk bond itu adalah debt nah untuk utang debt dalam bentuk obligasi memang ada resiko yang harus diambil ya resiko yang mungkin terjadi adalah adanya likuidasi atau misalnya perusahaannya bankrut ya tetapi di samping itu ada juga return yang akan diperoleh yaitu yield to maturity itu berupa kupon pada umumnya ya yang akan diperoleh hingga jatuh tempo ini adalah imbalasi yang diharapkan oleh perusahaan dalam bentuk obligasi perusahaan nah kita bisa menghitung return of equity menggunakan konsep CAPM ya yang sudah kita pelajari pada topik sebelumnya dimana rumusnya adalah R equity sama dengan R F R F itu adalah risk pre-rate ditambah dengan beta ya dikurangi dengan risk premiumnya yaitu risk bukan risk premium ya sorry return market nah benar tadi risk premium tapi disini adalah return market dikurangi dengan risk pre-rate saya ulangi kembali return equitynya sama dengan risk pre-rate ditambah beta dikalikan dengan risk premium dimana risk premium itu adalah return market dikurangi dengan risk pre-rate nya sebagai contoh siwuk perusahaan nilai betanya adalah 1,5 kemudian tracerable ini adalah risk pre-rate acuannya ya RF yaitu 4% kemudian premium ya premium risikonya adalah 8% yaitu return market dikurangi dengan risk pre-rate nah kemudian pertanyaannya adalah berapa equity returnnya ya return market kita bisa memperoleh rumusnya tadi return equitynya sama dengan RF 4% ya untuk treasury bill kacuan kita kemudian ditambah dengan betanya 1,5 dikalikan dengan risk premiumnya ya 8% sehingga kita akan memperoleh return equitynya adalah 16% oke ya cukup sederhana ya menghitung return equitynya kemudian kita lanjut ke return equity menggunakan konsep DDM nah kita juga bisa menghitung return equity berdasarkan pembagian dividendnya disini adalah discount dividend model ya DDM nah gimana untuk mencari return equitynya sama dengan dividend tahun pertama ya dibagikan dengan harga saham ditambahkan dengan tingkat pertumbuhan pembagian dividendnya disini ada sebuah contoh misal sebuah perusahaan ya di perdagangkan dengan harga 45 dolar per lembar ya kemudian perusahaan ya diharapkan akan membayar sebesar 2 dolar per lembar ya untuk dalam bentuk dividend yang dibayarkan pada akhir tahun nah kira-kira berapa nilai expected return dari equity ini dengan asumsi grow rate dari pembagian dividendnya adalah 9% sehingga kita bisa memperoleh R equity nya adalah 2 dolar yaitu jumlah dividend yang dibagikan dibagi dengan harga saham saat ini 45 dolar ditambah dengan grow rate dividendnya 9% sehingga kita memperoleh return equity nya adalah 13,44% nah sedikit berbeda dengan menghitung return dari equity berupa preferent stock jadi disini untuk preferent stock itu pembayaran dividendnya itu adalah secara fix setiap tahunnya jadi tidak ada grow sehingga rumusnya adalah return preferent sama dengan dividend dibagi dengan preferent harga saham tersebut jadi lebih sederhana misalnya contohnya disini sebuah saham jika sebuah saham mungkin preferent stock dijual dengan harga 40 dolar kemudian dibayarkan dividend sebesar 3 dolar per lembarnya nah berapa aspect return dari saham tersebut tersebut jadi return preferent nya adalah harga dividend nya dividen yang dibagikan 3 dolar dibagi dengan harga jual saham 40 dolar sehingga diperoleh return preferent nya adalah 7,5% jadi seperti itu WCC ini hanya sesuai untuk projek yang memiliki resiko yang sama pada bisnis perusahaan yang sudah ada kemudian perusahaan tidak boleh secara sepihak mengubah struktur modal kerja untuk memanipulasi nilai WCC tadi jadi jika perusahaan meningkatkan pinjamannya untuk menurunkan nilai WCC nya maka pemberi pinjaman akan menuntut kemungkinan akan menuntut tingkat bunga yang lebih tinggi atas hutang tersebut atau memperlakukan nah ada dua biaya pembiayaan hutang yaitu explicit cost dan implicit cost untuk explicit cost ini merupakan suku bunga yang diminta oleh penggaraan obligasi sedangkan implicit cost ini merupakan meningkatkan return of equity yang diinginkan dari pinjaman yaitu implicit cost sebagai contoh nah disini kita diminta untuk menghitung WCC sebuah perusahaan dimana perusahaan tersebut itu memiliki hutang yang terdiri dari hutang umur seturum modal kerjanya sebesar 100 juta dolar yang berupa hutang dimana menawarkan return sebesar 6% kemudian terdiri dari equity ya 400 juta dolar dengan menawarkan return 10% asumsikan adalah test rate nya 35% sehingga kita bisa menghitung WCC nya sama dengan 100 yaitu debt nya 100 juta dibagi dengan 500 juta yaitu total aset nya yaitu 400 tambah 100 ya dikalikan dengan 0,65 yaitu 1 dikurang test rate nya 1 dikurang 0,35 jadi dikalikan 0,65 dikalikan 0,06 0,06 ini adalah return of debt nya yaitu 6% ditambah equity nya adalah 400 juta dolar dibagi dengan total aset nya yaitu 500 juta dolar dikalikan dengan return of equity nya yaitu adalah 0,1 ya atau 10% sehingga diperoleh WCC nya adalah 8,78 nah kemudian karena melihat return ataupun cost yang harus dibayarkan untuk sumber pembiayaan dalam bentuk utang itu lebih kecil kemudian perusahaan berencana untuk menambah utang untuk melunasi kepemilikan saham ya membayarkan saham yang alokasinya gitu jadi mobotnya equity nya berkurang jadi mereka naikkan dari beban hutangnya ditingkatkan kemudian equity nya dikurangkan di switch class seperti itu nah konsep ini dilihat karena jumlah utangnya ataupun beban hutangnya lebih kecil hanya 6% sedangkan untuk equity nya itu bebannya 10% nah secara ini tidak serta-merta bisa berjalan mulus karena investor ya baik si pemberi hutang ataupun si pemilik saham itu mereka akan meminta rate yang lebih tinggi dari sebelumnya jika sistem ini diberlakukan sehingga disini investor meminta ya si pemilik si pemberi hutang ya debt holders ya itu akan meminta kenaikan rate ya yang sebelumnya 6% menjadi 9% ya itu dalam bentuk hutang kemudian dalam bentuk equity itu pemilik saham mereka akan meminta kenaikan rate return ya dari 10% menjadi 12% yang tadinya rencana seperusahaan untuk menurunkan WSCC nya artinya menurunkan cost of capital dari pembiayaannya justru dengan adanya permintaan dari investor ini justru akan meningkatkan yang namanya WSCC nya sehingga cost nya justru lebih tinggi WSCC dengan konsep ini dengan informasi yang disediakan ini sehingga kita memperoleh WSCC adalah 8,93% nah perusahaan tidak bisa begitu saja meningkatkan kepemilikan hutangnya atau meningkatkan jumlah hutangnya untuk menurunkan WSCC mereka nah akhirnya baik pemegang hutang atau pemberi pinjaman pemberi hutang debt holders dan pemilik saham akan meminta tingkat pengembalian lebih tinggi sehingga akan mengarah pada WSCC lebih tinggi jadi harus dibalik adik-adik kalau disini kan return nya berarti ini yang diterima oleh si investor ataupun kalau dia debt berarti si pemberi hutang nah kalau kita tadi sisi WSCC ini adalah perusahaan cost of capital jangan lupa tadi WSCC ini adalah weighted average cost of capital berarti ini adalah beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jadi harus melihat dari dua aspek yang berbeda nah kita bisa menilai seluruh kegiatan bisnis ya dengan cara memperlakukan seluruh perusahaan seperti sebuah proyek besar ya dan menilai mereka dengan menggunakan konsep WSCC tadi nah disini juga ada istilah free cash flow free cash flow ini merupakan arus khas yang tidak diharapkan yang tidak diperlukan untuk investasi pada fish asset atau aset tetap atau working capital nah oleh karena itu data ini memang selalu bersedia bagi investor nah rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari percent value dari sebuah perusahaan yaitu yang rumusnya adalah free cash flow tahun pertama dibagi dengan 1 plus WSCC pangkat 1 hingga pada time horizon yang diharapkan nah disini ada origin value disini diharapkan bahwa mengalami kenaikan nilainya nah kemudian nanti rumus untuk mencari vv horizonnya atau origin value nya adalah free cash flow di tahun yaitu tahun keberapa ditambahkan dengan 1 H plus 1 dibagi dengan WSCC dikurangi dengan grow nya ya ini anti rumusnya untuk lebih sederhana kita langsung ke contoh misal informasi yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut untuk mengukur berapa nilai keseluruhan bisnis yaitu nilai bisnis yang sedang diperuntukkan ya disini ya kemudian disini ada WSCC perusahaannya adalah 12,5% kemudian untuk cash flow perusahaannya yaitu di tahun pertama sampai tahun keempat yaitu free cash flow nya adalah 1 miliar kemudian di tahun kelima mengalami kenaikan free cash flow nya sebesar 1,05 juta ya jadi kenaikan nya adalah 0,05 juta kemudian grow nya adalah 5% setelah 4 tahun jadi kalau kita masukkan ke rumus untuk present value perusahaan ini adalah free cash flow tahun pertama sampai tahun keempat jadi free cash flow nya adalah 1 juta oke jadi kita akan memperoleh WSCC nya tadi adalah 12,5 jadi 1 plus WSCC nya 12,5 yaitu 0,125 ya kemudian pangkat 1 pangkat 2 sampai pangkat 4 kemudian tahun kelima itu mengalami grow sebesar 5% sehingga untuk cash flow nya menjadi 1 juta 50 ribu ya sehingga tadi untuk mencari yang namanya horizon value nya adalah free cash flow pada tahun H plus 1 dibagi dengan WSCC dikurangi grow nya jadi disini adalah tadi WSCC nya ini adalah WSCC nya adalah 12,5 0,125 jadi 12,5% jadi 0,125 dikurangi dengan grow nya grow nya adalah 5% kemudian dibagikan dengan 1 plus WSCC pangkat H nya jadi kita akan memperoleh present value perusahaan nya sebesar 8.462.060 dolar baik sekian untuk topik kita pada pertemuan kita pada minggu ini silahkan jika ada pertanyaan bisa diajukan pada sesi zoom untuk menambah pengetahuan ada-ada silahkan membaca referensi masih sama yaitu buku dari Braille dengan judul Fundamentals of Corporate Finance edisi ke-7 tahun 2012 sekian dari saya selamat siang